Sempat Razia dan cegat mobil Ayu Ting Ting Petugas Satpol PP ini malah ketibaan apes Nama pedangdut Ayu Ting Ting baru-baru ini ramai jadi bahan perbincangan Usai fotonya tatkala terkena Razia viral di media sosial Mencuatnya foto wanita bernama asli Ayu Rosmalina tersebut Saat di Razia dipicu gegara-gara unggahan akun gosip di Instagram pada Sabtu 6 Februari 2021 Dalam unggahannya akun tersebut memuat foto Ayu yang diunggah seseorang Ya dalam foto tersebut tampak jelas Ayu yang terkena Razia tengah diarahkan oleh petugas Sementara itu melansir dari tribunewsbogor.com Terungkap Ayu Ting Ting terkena Razia tatkala dirinya baru keluar dari gerbang Tol Bogor Di Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor, Kota Bogor Sabtu 6 Februari 2021 Bukan tanpa sebab, saat itu Kota Bogor memang tengah menerapkan kebijakan ganjil genap Bagi kendaraan yang akan melintas Dan saat kejadian bertepatan dengan tanggal genap Sehingga kendaraan yang berpelat tak sesuai dilarang melintas Kebetulan pula, saat itu Ayu Ting Ting yang mengendarai mobil Mini Cooper Dengan warna mencolok dan berpelat nomor ganjil Sehingga mau tak mau dirinya pun langsung dihentikan petugas Salah seorang petugas Satpol PP yang diketahui bernama Mahfud Yang saat itu membantu pemeriksaan di tempat menuturkan Awalnya tak mengetahui mobil mewah tersebut dikemudikan oleh Ayu Ting Ting Awalnya di tengah jalur kiri, karena memang kendaraan yang mencolok dan plat nomornya ganjil terus diminta ke pinggir dulu Beber Mahfud dikutip dari Tribun News Bogor Namun saat menyetop dan memberikan arahan perihal kesalahan Ayu Petugas bernama Mahfud tersebut kedapatan tidak memakai masker dengan benar atau melorot Sontak saja, sang petugas langsung dianggap netizen melanggar protokol kesehatan Menanggapi hal tersebut, tepat pada hari itu juga sang petugas langsung mendapatkan hukuman berupa push up Ya, nasib apes tampaknya memang tengah menghampiri sang petugas Yang sepertinya tak sengaja mengenakan masker dengan cara seperti itu Fakta tersebut pun juga dibeberkan oleh Kabit Dalop Satpol PP Kota Bogor, Theo Patricio Ya, soal masker, itu katanya gak sengaja Mungkin saat ngomong gak jelas posisi dalam bertugas dia nurunin masker Jadi ada di dagu Kata Theo Patricio Dan ya, setelahnya sang petugas tersebut pun tampak legowo menerima hukuman atas kelelayan yang dilakukannya Dihukum dengan sanksi sosial, diantaranya push up Kemarin 20 kali, biar lebih dari hukuman warga lah Pungkas Theo Waduh, gak apa-apa ya pak, sekalian olahraga Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi terbaru dari GRID